hai 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 welcome back to my channel babygym.youtube channel hari ini babygym mau unboxing hai ini ada bayi di sini hai sini ya sih temenin momo sini oke sebelah sini ya temenin momo kita mau unboxing pompa dari rilbubi nih ya nih mau beli di shopee ini pompa elektrik respam jadi selama ini tuh momo pakai pompa yang manual tapi karena akhir-akhir ini udah mulai banyak kegiatan kayaknya udah butuh yang elektrik ya biar praktis gitu ya jadi nyobain yang ini sih ini masih baru banget belum dibuka nih aku cuman ngecek aja aku buka kerdusnya tapi ini belum aku cek semua jadi ini kita mengecek bareng ya guys Oh nah ini seperti ini kerdusnya terusnya aku keluarin aja kerdusnya yang biar kerdusnya buat mainan uji kita dapat buku instruksi terus ada service cardnya atau kartu garansinya kartu service ini instruksinya ini mesinnya yang single aku belinya yang untuk satu payudara aja ini mesinnya seperti ini ini belum aku buka ini masih terlindungi oleh bubblewap dia Oke terus kita dapat kabel USB USB ini nanti dicolokin pakai kepala charger atau di laptop juga bisa kayaknya ya Nah terus ini kita dapat botolnya ini kita dapat botolnya ini tuh mirip sih botolnya sama yang apa manual gitu seperti ini terus dia ada tutup dotnya tapi nih aku nggak pakai soalnya uji nggak ngedot ya kita langsung ini buka aja ya satu persatu kita buka semuanya tidak mau menemani mau membuka nih mirip kayak pompa yang manual ya cuman perbedaannya itu dia ditutupnya ini berbeda ini aku nggak tahu ini namanya apa tapi dia ada kayak buat nancepin ke selangnya gitu nih terus di dalamnya ada selangnya lengkap ini udah ada pakenya udah ada ini cuman enggak ada kayak silikon yang di sini loh kalau yang manual tuh kan ada silikonnya ini di sini ini enggak ada enggak ada silikonnya apa enggak tahu nanti dicobain aja atau kalau pakai silikon yang manual nah terus ini kita dapet kabel satu meternya nanti abis ini kita coba ya tapi aku mau coba ya di sini buat mompas susu buat yuji sangu nih kita buka ini ada selangnya aku mau lihat selangnya seperti ini 1 meter juga yuji tidak untuk dimakan ini untuk ditanjepin ke sini yuji tuh belum apa-apa udah dimakan ini ditanjepin ke sini ya Oh udah teman cepet nih terus yang ini ditanjepin ke atas sini di atas kutipnya ini ini buat mompas susu yuji buat mompas susu nanti yuji dikasih susu nah ini kayak gini nanti saya pakai seperti ini Oke disini kita coba ya Oke ini udah aku tancuin nih dia nyala ya nih kalian lihat nih nyala ada suaranya tuh kompanya bergerak nih kelihatan nggak sih di kamera ya pakai mata pelancang kelihatan nih baru dinyalain ya belum dipakai terus ini aku cobain yang pencet plus-plusnya aku lihat sedotanya tambah penceng gitu terus minus 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 ya sedotanya nggak terlalu penceng kelihatan nggak sih aku kelihatannya di kamera kayaknya kelihatan juga terus ini apa ya aku nggak penceng kelihatan nih kayaknya oke pijet kalian oke guys ini sekarang aku nyobain buat muka langsung ya ya posisinya kita harus duduk nggak boleh tiduran kayak tetap harus sambil dipegangin atau pakai bra yang buat itu buat muka itu kan agak berapa khusus kok tapi aku nggak punya jadi ini dia ada suaranya tuh dengerin mesinnya ada suaranya ini aku matiin jadi matikan satu nyalain tetep tetep jadi mesinnya enggak bersuara gitu suaranya kayaknya dari tabungnya nih ini aku tambah kenceng lagi saya aku harus kenceng kalau nggak kenceng dia nggak mau nyebut maksimal ini warnanya hijau kalau kayak udah nyebut warnanya jadi hijau emang ini lumayan lama ya aku mau panya tapi baru dapat segini ini karena menurutku ya ini corongnya ini tuh terlalu kecil kok buat aku soalnya jadi dia kayak nggak pas gitu lho kek obat di bayu daraku tuh soalnya kayak terlalu kesini ini nih 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 tuh tuh mau minum toh Oke ini mau aku kasih ke Yuki soalnya dia udah heboh nih ya kasih ke Yuki soalnya kayaknya menurut menurutku ininya terlalu kecil gitu jadi enggak ngepas gitu agak susah ngepas-ngepasinya tapi mungkin aku harus banyak belajar ya untuk mencoba dia berhasil atau enggak nih aku mau cobain pakai yang manual punya aku bisa enggak ini aku pasang di sini ini kepalanya pakai yang manual punya aku nih nggak tahu tapi aku cobain bisa atau enggak enggak ini oke mom sini aku kan cobain pakai yang manual punya aku cuman aku ganti corongnya aja tapi botol yang tadi sama ininya apa namanya penutupnya ini aku ganti yang punya real bubi itu bisa tapi kurang maksimal biasanya aku kalau mumpah pakai tangan ya tuh cepet gitu drop 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 dan ini tuh udah aku pakai yang energi yang lumayan ya tapi ya warnanya harus hijau gitu dia biar bisa menyedot maksimal gitu ternyata ini bisa kok uji coba aku bisa cuman kita harus menyesuaikan lagi karena setiap pompa itu kan beda-beda ya dia itu cocok-cocokan jadi kalau aku akan mencoba lagi dan ini pasti bakal berguna banget buat ternyata aku soalnya udah mulai rempong gitu ya jadi ini bisa buat nyambi-nyambi gitu sih sambil nyambi-nyambi ngedit sambil nyambi-nyambi ngapain gitu kalau pas isi bobo gitu itu bisa banget kamu tuh worth it banget sini recommended banget buat real bubi yang elektrik harganya tuh murah banget dari 100-150.000 yang single seperti ini itu tergantung dimana kalian beli tokonya nanti kalian pokoknya harus cari yang trusted aja kalian cari toko-toko yang trusted gitu terus aku juga nggak tahu apakah ini bakal bertahan lama atau enggak nanti tapi kita semoga bertahan lama ya tergantung cara pempenyimpanan ini kayaknya harus disimpan di bubblewapnya lagi oke mom kayaknya sekian aja ya unboxing dan review electric breast pump dari real bubi semoga bermanfaat reviewnya dari babygym kali ini dan membantu buat moms yang galau mau beli atau enggak soalnya kok murah gitu lumayan sih sudutannya lumayan dan nggak sakit cuman kayaknya butuh penyesuaian aja kalau di aku loh soalnya aku kan belum terbiasa gitu dan pompa itu kalau ditanya perlu atau nggak perlu itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing soalnya kalau aku dari awal tuh dari uji lahir itu aku udah pakai pompa soalnya kalau nggak dipompa payudaranya penuh banget terus itu sakit jadi harus dipompa dan juga biar produksi AC itu terus melimpah seperti itu jadi kita ketika baby nggak nyusu apalagi ni uji udah MPAC kan jadi aku harus rajin lompat gitu simon sekian video dari babygym kali ini semoga bermanfaat jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video dari babygym kali ini sampai ketemu lagi di video berikutnya bye-bye selamat menikmati